Di tengah masih berkecamuknya perang Rusia-Ukraina, negara beruang merah itu meluncurkan misi kebulan Jumat 11 Agustus 2023 dini hari. Ini merupakan misi kebulan yang pertama setelah misi serupa pada 1976. Roket Soyuz-21B membawa pesawat luar angkasa Luna 25 meluncur dari pusat peluncuran ruang angkasa Vostohny di Amur Oblas Jumat pukul 02.11 waktu setempat. Es bisa diubah menjadi air, selanjutnya air ini bisa diekstraksi sebagai bahan bakar, oksigen, dan air minum untuk misi penjelajahan yang lebih jauh, yaitu Mars. Selain misi menemukan air, menurut Roskosmos, keberangkatan misi luar angkasa Rusia ini adalah upaya pembuktian bahwa negara itu mampu terus bersaing dengan negara-negara barat. Ia menyebut bahwa pengiriman misi tersebut sebagai bagian upaya unjuk kemampuan Rusia sebagai pemilik teknologi tinggi ruang angkasa yang sekaligus memastikan jaminan akses Rusia ke permukaan bulan.